Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan subsidi kuota internet sebesar 9 triliun rupiah bagi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen. Subsidi kuota internet untuk menanggulangi besarnya beban membeli kuota internet terlebih bagi orang kurang mampu di tengah pandemi COVID-19. Bocah kelas 6 SD ini rela berjalan keliling kampung perjualan es buah demi mengumpulkan uang untuk membeli kuota internet yang digunakan untuk belajar online. Setiap hari ia berjalan sejauh 5 km agar dagangannya habis terjual. Hal ini ia lakukan lantaran kedua orang tuanya tak mampu membelikan kuota internet karena himpitan ekonomi. Sementara di Purwakarta, Jawa Barat, Bocah 10 tahun setiap hari menyusuri kebun untuk memungut guguran bunga cengkeh dan dijual ke pengepul. Hal ini ia lakukan demi bisa membeli kuota internet untuk belajar online. Pendapatan orang tuanya yang hanya bekerja sebagai penjual jajanan tak mampu membelikan kuota internet yang nominalnya cukup mahal. Itu satu gelas dijual berapa sih? Seribu. Oh seribu. Uangnya buat apa biasanya gila? Buat beli kuota. Oh buat beli kuota. Buat belajar di rumah ya? Untuk menanggulangi besarnya beban membeli kuota internet terlebih bagi yang kurang mampu, anggaran sebesar 9 triliun rupiah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk subsidi kuota internet yang akan diberikan kepada siswa, mahasiswa, guru dan juga dosen. Hal ini dilakukan guna menunjang pembelajaran secara online selama masa pandemi COVID-19. Mendikbud Nadiem Makarin menyampaikan subsidi kuota internet akan dikerahkan selama 3-4 bulan ke depan dari bulan September hingga Desember 2020. Mohon ditunggu skemanya, tapi Alhamdulillah dana sekitar 9 triliun itu sudah diamankan. Itu saya mempertaruhkan kehormatan saya untuk pulsa ini. Jadi akhirnya berhasil Alhamdulillah dan sekitar mayoritas daripada itu untuk pulsa mahasiswa, siswa, dosen dan guru. Rincian subsidi kuota yang akan diterima yakni 35GB untuk siswa, 42GB untuk guru, dan 50GB untuk mahasiswa dan dosen per bulannya. Tim Liputan Nenews melaburkan.